Sebelas Januari bertemu, menjalani kisah cinta ini, naluri berkata, engkau lah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah layakamu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan membung, dengan sejuta wang. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu. Kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan membung. Sumpah demi Tuhan, aku cinta sama kamu, Bunga. Kamu ini kenapa? Oh ya, kamu cinta sama aku. Kalau kamu cinta sama aku, kenapa tadi malam kamu bisa tidur sama Wilder? Jangan gila kalau kakak nanti mau pindah ke rumah ini lagi. Iya kan? Kak, please deh. Kita ini udah terbiasa hidup tanpa kakak. Mona, kamu bisa diem nggak? Pak, sekarang bawa pilih ya. Kak Bunga yang pergi dari rumah ini atau aku yang pergi dari rumah ini? Bunga, Neng Bunga pergi dari rumah. Semua pakaiannya dibawain. Apa? Ada masalah apa lagi, B? Nggak tahu, Bu. Saya juga bingung. Kayaknya orang rumah nggak ada yang peduli tuh Neng Bunga pergi dari rumah. Bisa-bisanya kamu tidur sama Wilder. Kamu nggak mikirin apa perasaan Bunga? Reno mabok, Ma. Reno nggak tahu sama sekali apa yang Reno lakuin semalam. Rencana Mama kan semuanya jeberantakan. Pasti Bunga pikir kamu selingkuh sama Wilder. Wil, lepasin nggak? Lepas! 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 Lo mau ngapain sih? Hah? Lo ngapain? Pergi! Iya, Wil. Nggak boleh. Lo mau ngapain? Gila dari sini. Nggak usah lo peduliin gue lagi. Pergi! Wil, Wil! Mana lebih gawat? Kalau Nyonya Ratih telpon rumah sakit. Terus kabar ini terdengar oleh polisi. Dan polisi mempertanyakan apa penyebab Mbak Wilder mau bunuh diri. Ngapain lo selamatin gue? Seharusnya lo biarin gue mati. Gue nggak mau hidup lagi. Gue udah ngehina diri gue sendiri dan almarahmu sama adik gue. Ini semua bukan salah lo, Wil. Ini semua tuh salah gue. Itu pasti dari gue. Nggak pasti ada nungguin aku jumpa. Renu! Please jangan tinggalin gue. Oke. Gue nggak akan tinggalin lo. Percaya deh sama aku. Dia tuh nggak akan dateng. Bang. Aku tahu. Kak Reno udah nggak suka lagi sama Kak Bunga. Ya... Mungkin dia udah bosan kali. Dan lihat aja. Cepat atau lambat Kak Bunga sama Kak Reno pasti akan pisah. Wah... Oh... Wuh... Bisa nggak sih tenang sedikit? Saya kayak ini mondar mandir, mondar mandir. Ngeganggu, tau nggak sih? Setrika aja. Kenapa sih Renu gak mau ngangkat telepon gue? Ngapain lo disini? Bukan lo udah pindah ke rumahnya orang kaya Ah, gue tau Lo beneran udah pindah ke sini lagi? Kenapa? Lo beneran diusir amat tua lo sekarang? Enggak, gue gak diusir Bentar lagi jaya suami gue bakalan jemput lo Mana? Serius dia mau jemput lo? Udah deh, lupain dia aja Dia tuh sekarang udah memperpunan lain Dia gak bakalan dateng lagi bunga ke sini Ya Allah Apa bener Renu udah ninggalin aku? Apa dia gak bakalan jemput aku lagi ke sini? Kenapa kamu gak telepon? Telepon? Nah, gini ya Telepon itu kan pake uang Saya gak punya uang Gimana saya mau telepon kalo saya gak punya uang? Punya sih uang Tapi uang saya masih disini Masih sama anda Mama, sini ma Sayang, kamu masuk dulu ya Nanti mama nyusul Iya ma Anda sayang banget ya sama anak anda itu Laura ya? Sayang Sayang dia gak tau gimana sifat ibunya Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Nih Ibu kasih kamu cek Dan ibu harap kamu bisa mempergunakan Untuk kebutuhan kamu yang baik-baik Ibu Saya gak punya ibu Ibu saya udah meninggal Udah berapa kali saya bilang Jangan pernah bilang anda ibu saya Makasih Maaf, bu Ada lagi barang belanjaannya Anjing Jangan kasih tau bapak ya Kalo saya ketemu sama Jeff Iya, bu Yaudah, kamu tutup gerbangnya sekarang Jeff Kayaknya lu lagi banyak duit ya, Sarah Duit Kayaknya bukan duit deh Lebih tepat kalo dibilang harta karun Dan gue yakin pasti lo semua gak ada yang tau berapa uang gue sekarang ya kan? Wah Sekarang Kita jadi main kartu dong Udah lama nih lo ngamain sama kita-kita Iya gak, iya gak? Iya dong Main kartu Kayaknya gak deh Gue pengen investasi uang gue ke bank-bank orang kaya Biar gue ikutan jadi orang kaya Alah, laga lo kaya orang bener aja Jeff Urat miskin lo, kagak pantes lo ngomong kaya gitu Terserah ya, lo semua mau ngomong apa sama gue, gue gak peduli Tapi yang pasti, gue gak mau hidup gue kaya lo semua Gue mau jadi orang kaya Dah Jeff, tunggu je Kalau lo bener-bener punya duit Gue punya rencana hebat buat lo Ide apa? Nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi Cobalah beberapa saat lagi Atau tekan satu Kenapa handphone-nya bunga gak aktif? Tuh Baterai handphone aku habis lagi Cari-cari ada di rumah Reno Kalau Reno telpon terus sampai aku mati gimana ya? Lo istirahat aja Kasian, Buma Dia pasti udah nungguin gue untuk jemput dia dari kemarin Ya Allah Kenapa Reno gak jemput aku juga? Aku tahu Berarti Reno lebih milih Wilde yang tinggal di rumah itu daripada aku Bunga Bapak tahu Kamu punya masalah sama Reno Udah langak Kamu gak usah nutup-nutupin sama Bapak Ceritain aja Bapak memang sudah pirasat Kalau pernikahan kamu itu Pasti banyak masalah Sekarang coba kamu lihat Walaupun Kamu bilang dia mencintai kamu Tapi kamu sering aja Dibikin sama dia nangis Selalu aja kamu nangis Seandainya Bapak Gak cuma duduk di kursi roda ini Pasti Bapak bisa melakukan sesuatu buat kamu Bunga Bapak memang gak berguna Bapak gak berguna Enggak kok Pak Bapak gak boleh ngomong kayak gitu Ini Bapak lihat Bunga gak nangis dan Bunga gak sedih kok Pak Kak Bunga jangan sedih Kak Iya Dek Kakak gak sedih Kakak cuma capek Kakak diam aja kok Bapak Bapak nangis ya Bapak jangan nangis Kan Bapak udah gede Enggak Dek Bapak gak nangis Dah Kamu mau sekolah kan Iya Pak Perangkat sana sama Kak Bunga Pak nanti kita ke dokter ya Pak Kita terapi lagi Iya gak Dek Kita sekarang ke sekolah yuk Nanti kamu telat lagi loh Kak Ini masuk dulu ya Belajar yang bener ya Iya Kak Hai Laura Gimana kabar mama kamu Baik Bagus Laura Kamu jangan ikutin mama kamu yang sok perhatian sama dia Papa Kita sarapan yuk Mama udah bikinin sarapan pagi kesukaan papa Yuk Papa gak lapar Kasian ya Mona Kamu udah mau jalan ya Kamu hati-hati ya Mon Pokoknya abis kamu pulang kuliah Kamu gak boleh pergi kemana-mana lagi Ingat Kamu harus langsung pulang Jangan terus-terusan ngurusin orang ya Urusin dulu diri sendiri Mona Kamu itu mestinya dengerin Kata-kata kakak kamu itu Melawan aja Jadi bapak gak percaya lagi pas sama aku Mona Gimana kita bisa percaya sama kamu Kamu yang bikin kita jadi gak percaya sama kamu Kalau kamu mau dipercaya sama orang Kamu harus tunjukin dong sikap kamu Supaya kita jadi percaya lagi sama kamu Dengar ya Aku sama sekali gak butuh rasa percaya kakak Mona Udah lah pak Kita ke dokter sekarang ya Pak Tolong pak jangan giniin mama terus pak Mama minta maaf Mama mohon pak Mama akan urutin semua kata-kata papa Mama akan berteman sama orang-orang yang papa suka aja Pak dengerin mama pak Papa sama Laura adalah segalanya buat mama Mama janji pak Mama janji nurutin semua kata-kata papa Benar mama janji Mama janji Papa senang mendengarnya ma Papa Mama janji Mama janji Mama janji Ini untuk Reno pak Jadi kalau Reno kesini Reno tau kalau bunga lagi anterin bapak Oh Lo mau kemana bunga Gue mau ke rumah sakit John Mau anterin bapak terapi Gue bantuin carin taksi ya Boleh Kalau lo mau juga Gue bisa anterin lo ke rumah sakit juga Biar ntar kalau misalkan ada apa-apa Gue bisa bantuin lo Boleh Makasih aja Anis De bunga manis Kamu itu memang bohongin aku Katanya tadi de bunga melis ada disini Ternyata enggak ada Tadi ada disini mas Joko Kamu itu memang contoh loyo Tidak bisa dipercaya Wah basa kan ya Masa podok Sekalian nih Sekalian kita beli bulingan Bapak Dok kok dilepasin gitu sih dok Bapak saya kan masih sakit Dia kan belum bisa berdiri Biarkan bunga Ini bagian dari pengobatan untuk sembuhan ayah kamu Lihat kan Ayahmu sudah bisa bertumpu sendiri Bu Bapak Bapak sudah bisa jalan enggak Bapak Ayahmu sudah banyak mengalami kemajuan Lama-lama pasti akan sembuh Makasih banyak ya dok Iya Pak Bu enggak yakin Pasti bapak bisa sembuh Pasti bapak bisa kayak dulu lagi Bapak bisa berdiri Semua Semua ini Berkat kamu enggak Makasih enggak Assalamualaikum Sepada Dek bunga manis Mas Joko Presley datang Aku lagi bawa bapak ke rumah sakit untuk terapi Kalau kamu sudah datang tunggu aku ya Untuk Reno I love it Love you Bu Bunga Untuk Reno Dari dek bunga manis I love you I love you Aduh Dek bunga manis Kenapa kamu tega terus sama aku I love you sama Mas Joko Presley Kenapa sih Sampai jumpa Kuh Joko Joko Kuh Joko 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 Assalamualaikum 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 Gak ada orang Bunga kemana ya? Handphonenya juga gak aktif Gak ada orang di rumah Mau ngetok ampe lecet juga gak ada yang bakal bukain Maaf Mbak Emang orang-orang di rumah ini pada kemana ya? Tau tuh, biasanya sih jalan sama Joni Oh Emang gak tau ya, kalo si Bunga kan deket banget sama Joni Bunga udah cerita kalo sama saya Mbak Gimana hubungannya sama Joni Ya, Bunga cuma nganggep Joni sebagai saudara doang Saya percaya apa yang dibilang sama Bunga Makasih Mbak, saya nunggu disini aja Gue butuh lo, Ren Tiba-tiba aja gue lemes Gue gak kuat lagi, Ren Hah? Ada apa sih? Gue bener-bener butuh lo Di mana, Renu? Mas Renu udah pergi, Neng Loh, bukannya tadi masih disini Emang sekarang Renu kemana? Pergi ke rumah Neng Bunga Apa? Ke rumah Bunga? Halo? Halo, Ren Ren, lo dimana? Kenapa, Wil? Gue butuh lo, Ren Duh, tiba-tiba aja gue lemes Gue gak kuat lagi, Ren Hah? Ada apa sih? Gue bener-bener butuh lo Oke, oke Ya udah, lo tunggu, gue pulang sekarang ya Oke, yuk Maaf Mbak Boleh saya titip pesan buat Bunga? Apaan tuh ya? Biar sama Bunga Kalau tadi saya datang kesini nungguin dia Tapi dia gak dateng Tapi saya sekarang pulang Karena saya ada urusan mendadak Ya udah deh, ntar saya sampein Makasih ya Dil Timbang uangku lagi Tadi udah Mas Joko Satu kali lagi Aku itu pengen tau Berapa banyak uang aku itu nambah Aku itu butuh uang banyak, Dil Buat merebut hati dek Bunga Manis Terus melamarnya langsung Iya deh ya Mas Joko Mas Joko, lihat nih Mas Joko Timbangannya udah naik lagi Wah bener kamu, Dil Hehehe Uangku nambah Berbunga berbuah Hehehe Berarti aku bisa langsung ngelamar dek Bunga Manis, Dil Hehehe Asik, asik Asik, asik Asik, asik Asik, asik Yes, yes, yes Aku, aku ini Loh Sendal Waduh Sentoloyo Kamu itu kecil-kecil sudah jadi tukang tipu ya Belum pernah ditempiling bolak-balik Hehehe Ampun Mas Joko Saya kan cuma pengen lihat Mas Joko happy gitu Happy, happy Emangnya happy Salma Hehehe Hei, sedih aku Gimana Will? Masih sakit? Aku gak tau Ren Aku ini sekarang udah hancur Ren Gak ada yang bisa aku banggain lagi sekarang Siapa yang bilang kayak gitu Will? Lo masih sama kau amain dulu Aku udah gak sama lagi Ren Dan aku udah gak bisa ngejaga apa yang dipengen nama Sheila Sabar ya Will Bisupi Ya Mas Tolong ambilin minum buat Wilda Baik Mas Dasar uler, nipu gak kira-kira Non Wilda sengaja pengen menjauhi Mas Reno sama Neng-Nenggak Udah-udah Saber Aku seneng banget liat Reno pulang sendirian tanpa bunga Selamat pagi Selamat pagi Pelan-pelan ya John Selamat pagi Selamat pagi Rosa, lo liat ada Reno datang kesini gak? Enggak tuh Beneran? Iya, gue yakin kok Iya, makasih ya Dimana kamu, Bunga? Aku pengen banget kamu ada disini nemenin aku Halo? Bisa saya bicara dengan Bunga? Ini Reno ya? Ini Bapak ya? Iya Pak, ini Reno Bunganya ada? Iya, tadi ada Nah, tapi sekarang lagi jemput dede ke sekolah Oh, gitu ya Pak Saya nanti pesan, kalau emang Bunga ada pulang Bilang, tadi Reno nelfon Bunga Iya, iya Eh, Reno, sebentar Ada apa, Pak? Bapak mau tanya sama kamu Apa kamu ada masalah sama Bunga? Soalnya Bunga beberapa hari ini tidur di rumah ini Bukan pulang ke rumah kamu Ada apa ya? Oh, enggak kok Pak Reno gak ada masalah apa-apa sama Bunga Emang kebetulan Bunga lagi pengen pulang ke rumah aja Pak Mungkin kangen kalian Bapak Tapi Kalau emang Bunga masih pengen tinggal disana Reno juga gak keberatan Pak Syukurlah kalau begitu Tadi Bapak sudah berpikir Yang enggak-enggak Bapak khawatir Yaudah, nanti Bapak sampaikan sama Bunga Iya Pak Makasih ya Iya, iya Aduh Hen Siapa disini? Henia? Bukan kak Bukan kak, bukan kak Bunga Oh, aku tahu pasti ini Poyati Aduh, po, jangan bercanda dong kok Bukan Poyati juga kak Poyati kan lebih bandit dari kakak Buk lagi dong Aduh, aku enggak mau bercanda nih Awat, ntar dibales loh Bayang Kamu dibales apa sih? Sayang, tadi tuh aku nelfon kamu Terus Bapak yang ngangkat Terus kata Bapak kamu lagi gak ada di rumah Kamu lagi nganterin dede ke sekolah Hampir aja aku susurin kamu ke sekolahan dede Gak tau ya kamu udah disampai sini Iya sih, renternya aku buru-buru balet jemput dede Soalnya takut dede kesiangan Terus handphone-nya ketinggalan Enggak mana aja sih? Kenapa kamu baru jemput aku sekarang? Siapa bilang Orang dari tadi aku udah nungguin kamu kesini Tapi kamunya gak ada Ya, tiba-tiba Wilda nelfon aku Aku takut dia kenapa-napa lagi Jadi aku langsung pulang Udah jadi ribet Wilda, terus Kamu tuh gak pernah sadar ya, Ren Kalo Wilda tuh cuma pura-pura Kamu sadar dong, sayang Bukan begitu, Bunga Apalagi sih, Ren Kamu gak bisa ngeliat apa sikapnya Wilda Wilda tuh sengaja buat ngejauhin aku sama kamu Biar Wilda tuh jadi deket sama kamu Kamu sadar dong, Ren Enggak, Bunga Kali ini Wilda tuh gak bohong Aku melihat sendiri pake mata aku Kalo dia mau bunuh diri Mana mungkin dia pura-pura Kamu ini kenapa sih? Kamu jadi berubah Biasanya kamu peduli sama orang Tapi Sekarang kamu jadi Berubah kayak gini Kamu bilang apa? Kamu bilang kalau aku berubah jadi orang jahat, ha? Udah deh, Bunga Aku lagi males berantem sama kamu Mendingan sekarang kamu pulang Asal kamu tau ya, Ren Aku gak akan pernah mau pulang Sebelum itu perempuan keluar dari rumah kamu Kamu itu keras kepala banget sih Kamu tinggalkan kepala Apa sih gapaku tadi keterlaluan ya? Harusnya aku tuh gak marah-marah sama Reno Aku harus minta maaf sama dia Aku harus minta maaf ya kakak ini apa-apa sih kenapa kakak pake nyusulin aku segala aku malu Mona mana janji kamu tadi kamu barusan janji sama kakak katanya kalau kamu udah pulang kuliah kamu langsung pulang ke rumah ngapain kamu masih disini Mon, kamu harus bikin bapak percaya lagi sama kamu alah kakak asyik banget sih terserah kamu mau ngomong apa yang jelas kakak bakalan tetep nungguin kamu disini supaya kamu cepet pulang please kakak jangan norak eh disini ayo kamu ikut kakak sekarang Eric aku minta maaf banget ya tapi aku harus pulang nanti aku telfon kamu aja ya bye kakak ini kapan pindah sih dari rumah kak, kalau kakak gak pindah juga dari rumah itu aku gak akan pindah dari sana udah kita pulang harusnya gue lebih sabar ngadepin bu dia tuh gak salah dia cuma cemburu aja sama gue mungkin gue gak takut kalau gue ada apa-apa lagi sama Wilder aku emang yang salah bener maafin anak apa sigap aku tadi keterlaluan ya harusnya aku tuh gak marah-marah sama Reno aku harus ngomongin Reno aku harus minta maaf sama dia ada apa Wilder Ren, tolongin aku Ren iya lu minta tolong apa gua aja gak tau masalah lu tuh apa Sheila datangin aku di mimpi Ren dan dia marah sama aku Sheila marah sama aku Ren aku takut udah, itu kan cuman mimpi lagi yang Sheila kan udah meninggal udah, lu gak usah takut sub indo by broth3rmax gila gua gak nyangka ngeliat lu lagi disini ternyata lu nangkal juga ya buat apa lu tangisin percuma lagi sampe nangis darah juga suami lu gak bakal balik lagi sama lu gua yakin lu udah tau soal ini gua gak heran lagi ngeliat lu nangkal lagi lu jangan pernah ngatain bunga kayak gitu lagi ngerti lu kenapa aneh kalau gua ngatain bunga jangan so jagoan lu suaminya aja gak peduli sama dia kenapa sih lu yang ribet nih minum dulu dah iya mpok makasih po mpok juga kasian banget sama si bunga cobaan hidupnya tuh kagak ada habis-habisnya berarti Allah sayang banget sama si bunga tapi kan kasian tapi kan kasian kalo si bunga ngerti tolongin gosipin johnny belum lagi kalo si bunga nanti curiga sama johnny yah kalo lu mikirnya begitu maka gak bakalan lu bisa bantuin bunga johnny mpok yakin kalo lu ngomong baik-baik si bunga pasti ngerti paham lu coba aja dulu lu gak usah mikirin anak-anak lain yang penting lu udah bantuin si bunga udah gak po kalo mpok mau bilang kalo reno itu baik dan sayang sama bunga gak percuma po bunga juga gak bakalan percaya lu kenapa sih hen? gua mau minjem baju dong sama lo masya Allah henny lu jangan ngomongin itu sekarang dong kagak liat apa lu si bunga lagi sedih kayak begitu ah adu-adu aja iya mpok besok kan henny sama emang mau kekawinan di bogor henny gak punya baju po henny malu makanya henny mau minjem ke bunga emangnya lu pinjem baju apa hen? yang itu bunga yang rok warna biru boleh gua cari bentar ya kenapa bunga? kok gak ada ya hen? aduh jangan-jangan nyelip di lemari lu kayaknya gak kebawa deh sama gue gak kebawa gimana maksud lo? ya mungkin banget masih ada di lemari di rumahnya reno gimana ya? ya gua pikir gua bisa minjem sama lo padahal gua udah beli baju warna biru di pasar tapi kalo mau beli rok gua udah gak punya duit lagi bunga yaudahlah kalo gak bisa juga gak apa-apa kok ya jangan gitu dong hen gak apa-apa banget kalo lo pinjem rok gue oh gini aja gimana kalo sekarang lo temenin gue ke rumah reno kita ambil rok itu ya? bener bunga ya eh neng bunga eh bi supi bi ini henny bi dia temennya bunga aduh bi supi seneng deh neng bunga kesini lagi ga kok bi bunga dateng kesini bukan karena bunga mau tinggal disini lagi bunga cuman mau ambil rok aduh jangan ngomong gitu atu neng eh ya mau gimana lagi bi neng bunga neng wilda berusaha ngedeketin sama mas reno dia bohongin mas reno terus-terusan bukan biasanya kayak gitu bi renonya juga gak ngambil resiko kan yaudahlah bi saya udah gak peduli sama hal itu legian setelah dateng kesini emang bener-bener mau ambil rokok ayo hen sialan gembel itu mau pulang ke rumah ini tapi malahan bau gembel yang lainnya juga ih kampungan aku gak peduli ren wilda mau lagi sakit kek mau lagi apa kek wilda emang pantes gak dapetin kayak gitu ini 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 makasih ya bunga bunga lu gak boleh tinggalin rumah ini lu harus tetep tinggal sama reno ya udah terlanjur sekarang aku udah tinggal di rumah ini dan sepertinya reno lebih ngebelain aku daripada istrinya gue juga udah tau ko il kenapa reno lebih milih lo karena reno belum tau kalo selama ini lo udah bawangin dia lo kasian ya gue udah tau semuanya sebenernya lo sama reno gak pernah ngelakuin apa-apa kan lo emang jahat ya yang penting sekarang suami kamu itu lebih pilih aku daripada kamu jadi kamu yang harus pergi dari rumah ini sekarang gue gak mau lagi ngedenger lo ngomong apa-apa sekarang gue minta lo keluar keluar gak enak aja kamu ngomong kenapa aku yang harus keluar seharusnya kamu yang pergi dari sini sekarang gue gak mau lagi ngedenger lo ngomong pokoknya gue pada sekarang juga lo keluar bunga bunga kamu ini kenapa sih kamu gak bisa liat apa kalo wilda tuh lagi sakit kamu gak pantas memperlakukan wilda kayak begini aku gak peduli ren wilda mau lagi sakit kamu lagi apa kek wilda emang pantas gak dapetin kayak gitu kamu emang orang gak punya etika sikap kamu tuh kasar dan gak pernah bisa berubah iya ren oke kamu bisa bilang aku perempuan yang gak etika kamu bisa bilang aku perempuan yang gak berpendidikan aku janjiran mulai sekarang aku bakalan ninggalin rumah ini kamu jangan pernah khawatir untuk masalah warisan itu aku gak akan pernah nerima warisan itu semua aku gak pengen sama sekali berhubungan sama kalian semua sempurna ini yang aku tunggu-tunggu iya hen bunga lu gak boleh pergi kayak gini udah hen gue udah males lihat muka mereka kan muna muna di mana sih lo mon pulang telat mulu gue yang kena getahnya sama bapak suruh nyariin lo terus mon Rumah kamu dimana? Aku anterin masuk dulu yuk Jangan-jangan, gak usah, gak apa-apa kok Loh, kenapa? Aku malu, rumah aku masuk ke Gangsepit Dan aku gak mau kamu tahu rumah aku Besok kalau aku jemput kamu, aku udah tahu Mona Sebenarnya sih Sebenarnya sih Aku takut nanti kalau kamu diomelin ke bunga lagi Jadi jangan ya Yaudah, gak apa-apa deh Udah Ya ampun, Mon Lu dari mana aja sih? Urusan nambah kapan? Lu habis pacaran ya? Suka-suka aku dong, yang penting kan aku happy Happy? Mon Lu pikir lu bakal happy enggak, Mon? Lu pikir cowok lu itu bakal tanggung jawab? Enggak, Mon Cowok lu itu bukan orang baik Abang, apa-apaan sih? Malu, tau gak? Mon Lu jangan kebanyakan mimpi dong Lu mau nasib lu sama kebu, gak? Mon Udah, 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 berhenti Berantem aja terus Pak Ini nih pak Anak yang doang ribut banget tiap hari Mona Kamu itu emang salah Kerja kamu itu hanya keluyuran Bang Aku tau kok Semua orang yang ada di rumah ini Gak pernah sukakan sama aku Bang Bapak Tenang aja Gak lama lagi aku akan pergi dari rumah ini Karena aku udah bosan hidup dia terus Mona Aduh Kayaknya aku masih lemes banget deh, Ren Kok bisa? Biar kamu ke dokter lagi ya, sayang? Gak apa-apa, Tante Wilda malah ngerepotin aja jadinya Jangan gitu dong Kita sekeluarga kan pengennya kamu cepat sembuh Nanti Reno yang antir kamu ya Wil Kalau emang lo pengen ke dokter Biar gue aja yang nganterin Makasih ya, Reno Kenapa mama jadi baik sama Wilda? Ya karena mama Ngerasa Wilda udah banyak ngebantu mama Hah? Iya Wilda ngebantuin keluarga kita Untuk ngusir gembel itu dari tangan Reno Kalau bunga gak balik lagi gimana? Mama gak mau tau Yang pasti bunga udah pergi dari rumah kita Dan dia janji dia akan mengembalikan semua harta kita Jadi kan udah gak ada masalah lagi Ya kan? Ngapain Reno sama perempuan itu kesini ya? Reno kok jadi baik banget sama dia? Ya Ini pasti ada yang gak beres Halo Selamat sore Bisupi? Oh Bu Liyak Ya Allah bu Tadinya saya mau nelpon ibu Tapi gak ada kesempatan Gak apa-apa Bisupi Bisupi boleh tau Emangnya ada masalah apa lagi ya di rumah? Kebetulan saya lagi di rumah sakit Jengukin temen Tapi saya ngelihat Ada Reno sama Wilda Kenapa Reno memberikan perhatian yang begitu besar kepada Wilda ya? Aduh bu Kalau diceritain panjang Neng bunga belum juga pulang ke rumah ini Keadaannya tambah kacau bu Neng Wilda mau coba bunuh diri Jadi Mas Reno kagak tega mau nyuruh dia pulang Yaudah saya akan coba hubungin bunga ya Bi Bisupi terima kasih Bisupi Sama-sama Bu Liyak Tante Terus Tante maunya apa? Tante pengen kalau aku balik lagi ke Reno Terus aku tinggal bareng sama Wilda Aku satu rumah sama dia Aku gak bisa Tante Aku masih punya harga diri Aku takut ke rumah bunga Gimana kalau aku ketemu sama Jama Tapi aku harus ngomong sama bunga Bentar Eh Pak Aku minum kopi dulu aja Pak Biar bunga yang bukan pintunya ya Iya Iya lak Tante? Bunga Ikut saya sebentar ya Maaf banget Tante Aku gak bisa ngelanjutin ini semua Aku bener-bener capek Tante Bunga Kamu itu harus sadar Hidup rumah tangga itu adalah bagaimana kita berusaha hidup dalam satu hati Jadi pasangan suami istri itu tidak boleh punya pikiran sendiri-sendiri Kalau dua-duanya egois Rumah tangga itu bisa hancur Tante pengen kalau aku balik lagi ke Reno Terus aku tinggal bareng sama Wilda Aku satu rumah sama dia Aku gak bisa Tante Aku masih punya harga diri Benar bunga Kita harus punya harga diri Tapi kamu sekarang punya pilihan Kamu milih harga diri kamu Atau kamu milih kehilangan Reno selamanya Kita harus merayakan kemenangan kita Wilda Aku bisa menyingkirkan bunga dari rumah ini Aku buktiin Kalau aku lebih bisa menaklukkan Reno Tante Kamu salah Wilda Aku gak akan pernah pergi dari rumah ini Aku akan mempertahankan apa yang aku punya Karena aku cinta banget sama Reno Jadi gak ada satu orang pun yang bisa ngambil Reno dari aku Bunga balik lagi kesini dan sekarang deket-deket lagi sama Reno Lihat aja Gue akan bikin bunga nyesel karena dia udah balik lagi kesini Kenapa? Takut kakak kamu ngikutin lagi ya? Kamu tuh lucu ya? Ya gak mungkin lah Kan cuma liat-liat aja ya Lu kian juga sekarang dia juga udah pulang ke rumah suaminya kok Wilda, gawat Wilda Gembell itu lagi berusaha merayu Reno lagi untuk tidur di kamarnya Kamu harus pikirkan caranya gimana untuk bisa-in mereka Kamu ini kenapa lagi sih? Pergi! Pergi kamu dari sini!